selamat menikmati perkenalkan nama saya Ibu Sunyati yang sering dipanggil dengan nama Ibu Yati saya seorang pendidik di kelompok bermain Aisyah Burul Buda Karamwalu, Yogyakarta nah, Ibu Guru pada kesempatan hari ini ingin membacakan buku dengan cerita tentang Lapa-Lapa Penyelamat yang ditulis oleh Samsu Derajak nah, ada beberapa gambar yang ingin Ibu Guru lihatkan, perlihatkan kepada anak-anak semua nah, coba lihat ini gambar apa anak-anak? ya, betul yang sudah mengenal keaksaraan boleh loh di eja hurufnya ya, gambarnya sudah tila sekali ya laba-laba nah, kalau yang ini sayang siapa yang kenal gambar ini? ular ya, ular bu Guru hebat sekali sudah pintar menjawab yang ini sayang yang kadal ular buurnya di eja ular buurnya kadal oke ada lagi yang ini sayang bagus sekali gambarnya kan? iya ini gambar binatang bungelon dan yang terakhir berwarna hijau yang suka bermain hujan-hujanan binatangnya namanya apa gambarnya? gambar binatangnya apa, saya? iya, betul kata nah, gambar binatang-binatang tadi ada misi cerita Ibu Guru dalam buku yang berjudul laba-laba penyelamat oke Bu Guru akan bacakan buku cerita terbuk yang ditulis oleh Samsu Geraja apa tadi judulnya, anak-anak? iya laba-laba penyelamat iya selamat mendengarkan di tepi telahga hiduplah seekor kata dan laba-laba yang saling berdekatan hidupnya nah, suatu hari kata marah pada laba-laba kamu memang merugikan gerukul kata mengapa kamu bilang begitu? bukankah aku tidak pernah mengganggu kamu? tukas laba-laba gara-gara kamu nyamuk-nyamuk tidak berani lagi datang ke sini mereka takut terperangkap jaring-jaringmu semprotkanlah mana mungkin rumah kita kan berjauhan kamu di bawah aku di atas jawab laba-laba aku tidak peduli pokoknya kamu harus pergi bentak kata baiklah aku akan pindah dari sini kata laba-laba selayap pergi meninggalkan kata sejak diusir oleh kata laba-laba membuat rumah di dekat rumah kadal namun baru beberapa hari tinggal di tempat itu kadal juga mengusirnya laba-laba aku tidak suka kamu tinggal di sini gara-gara jaringmu lalat-lalat jadi dia berani mendekati tempat ini kata kata untuk kedua kalinya laba-laba terpaksa pindah mencari tempat lain kali ini laba-laba membuat rumah di dekat rumah bunglon ternyata bunglon juga tidak menukai kehadirannya laba-laba tidak bisa membuat apa-apa ketika bunglon membunuh sini laba-laba sebaiknya kamu pindah dari sini pusir bunglon kenapa papa kamu juga merasa terganggu jika aku tinggal di sini kamu terganggu putus saja sejak kamu membuat rumah di tempat ini belalang tidak berani lagi datang ke sini tegas oblong mengapa aku selalu diusir apa kesalahanku tanya laba-laba dalam hati dengan perasaan sedih laba-laba meninggalkan rumahnya ia berjalan tanpa tujuan hingga sampai di depan sebuah gua kecil kebetulan tempat itu tidak ada penghorminya akhirnya laba-laba memutuskan untuk tinggal di tempat itu dan membuat rumah ternyata di tempat barunya banyak serangga yang jadi makanannya setiap hari ada saja serangga yang berperangkat jaring-jaringnya ada nyamuk lalat dan belalang suatu hari ketika laba-laba sedang beristirahat dia mendengar langkah-langkah kaki mendekat ternyata yang datang adalah kader kata dan bumbung beristirahat oh apa mereka datang kesini apa mereka mau mengusirku lagi pikir laba-laba saat laba-laba masih bertanya-tanya dalam hati kata kadal dan bumbung sudah tiba di depan gua dengan nafas tersengah-senah ada ketekuan apa kalian datang kemari tanya laba-laba kata kelihat agak tertujur melihat laba-laba hai rupanya kamu tinggal di sini laba-laba iya aku terpaksa tinggal di tempat ini karena kalian kan suka mengusirku apa kalian sekarang juga akan mengusirku melihat laba-laba maha-laba oh tidak kami tidak senangnya datang ke sini tadi kami dikejar-kejar oleh ular ketika kami sedang mencari makan mungkin sekarang ular itu masih mencari kami jelas kata kalau kalau begitu cepat masuk ke buah kecil itu perintah laba-laba setelah kata kata dan buah bersembunyi di buah laba-laba segera menutup lubang buah dengan jaring-jaringnya tidak lama setelah laba-laba selesai membuat sarang kemudian seulat datang hai laba-laba apakah kamu melihat kata dadal dan bungon tanya ular sejak tadi aku di sini aku tidak melihat mereka jawab laba-laba ah mungkin mereka sembuhnya di buah itu selidik pulang tidak mungkin pulang kalau mereka masuk ke gua tentu sarang sudah rusak ujar kelaba-laba sambil menunjuk pada jaring-jaring betul juga kalau begitu aku akan mencari ke tempat yang lain ya ujar pulang sambil berlalu setelah ular pergi laba-laba menurut kata dadal dan bungon keluar dan gua terima kasih laba-laba kamu telah menyelamatkan kami pencari pencari kata kami juga minta maaf karena dulu pernah pengusirmu kata kadat dan bungon sama-sama teman pencari 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 laba-laba sejak kejadian itu mereka bersahabat dan hidup bersama dengan rungun nah demikian tadi cerita dengan judul laba-laba penyelamat yang dikulis oleh Sam Sudrajat yang tentunya anak-anak bisa loh membaca sendiri buku ini atau buku yang lainnya nah pesan apa yang bisa diambil dari buku cerita ini anak-anak oh ya coba Mbak Nia apa yang mau disampaikan saya iya benar kita harus rukun sama temannya kalau bermain harus rukun kalau sama-sama baru belajar juga tidak usah berebut lain tidak usah berebut alat tulis oke ya benar Mbak Nia siapa lagi yang ingin menyampaikan apa yang sudah diambil dari pesan tersebut iya Mas Jani iya apa sayang oke ya apa tadi kalau kita berteman dengan siapapun kita tidak boleh memilih-milih tentang Mas Jani nah hebat sekali pinter ya teman-teman kita banyak pesan yang bisa diambil dari buku cerita ini nah boleh loh kalian dengarkan kembali apa yang sudah berurus sampaikan dengan cerita tersebut nanti bisa didengarkan bersama sama ayah sama bunda sama kakak dan boleh didiskusikan pesan apa yang bisa diambil dari cerita laba-laba penyelamat dunia yang tadi anak-anak salam literasi ayo membaca selamat bertemu kembali di kesempatan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati